assalamualaikum kawan-kawan kecamania salam peternak murai dan kali ini saya ingin menunjukkan nah ini sedang ribut-ribut di kandang saya nah yang berdua ini sebenarnya dia adalah ekor 21 jantan-jantan petinanya itu jantar jantan dua eh 12 sama 14 kenapa itu ada dua ekor jantan sebenarnya ini ekor yang 12 ini di kandang sebelah yang ini nah ini kandangnya di sini cuman tadi saya buka paskatnya memang sistem poligami setelah dibuka tiba-tiba dikejar jadi betina yang kandang nomor satu ini diburu diserang oleh betina dan penjantan kandang nomor dua memang jantan apa kandang nomor satu ini ukurannya 18 kelau dan sudah angkut sarang ya rencana ini kan satu satu penjantan nah tapi ternyata tadi sempat diserang nah ini mulai merayu merayu sebenarnya si penjantannya awalnya ini yang pertama kandang di tengah ya cuman karena nah ini betina yang kelabu takut karena diserang oleh betina yang ukuran 14 hitam nah ini sebenarnya kandangnya disini karena tadi diserang sama-sama masuk nah itu di lubang nggak terima ini kayaknya mau dipoligami nah ini betina yang hitam masuk kandang sebelah terima juga kalau penjantannya sudah akur dengan yang betina kelaunya dan sudah lihat sarangnya buruan sudah rapi ya sudah angkut sarang itu jantan bentar lagi mau ditangkap betina yang hitam untuk kawan-kawan peternak semuanya ini sudah satu bulan enggak angkut sarang jadi butuh penjemuran biar enggak mengganggu ke betina yang kelabu untuk kawan-kawan peternak semua terutama bagi para pemula jadi mohon juga disimak video ini dengan setama jadi saya memang sengaja membuat video ini dari awal sehingga menjadi teman apa semacam uji percobaan ya untuk teman-teman pemula terutama jadi murah ini karakternya memang tidak sama hampir tidak sama dengan beberapa murah apa burung yang lain karena sikap teritorialnya sangat-sangat ini sangat sangat kental ya mereka tidak mau lokasinya diganggu jadi kekuasaannya mereka itu harus dikuasai penuh nah ini sebenarnya betina yang ekor panjang yang ekor matbelas ini ini nggak terima hadirnya betina baru yang ukuran 12 kelabu nah nanti tunggu video-video selanjutnya karena yang kandang nomor satu ini nanti rencana saya akan ditempati eh betina yang kelabu ukuran 12 karena di eman-eman ya karena di gelodoknya itu sudah angkut sarang dan sudah hampir bagus penuh nanti tinggal pindahkan saja jangan pindahkan pakai tangan ya usahakan ketika sudah betinanya betina ekor panjang aslinya kandang nomor dua ini pindah sendiri ke melalui pintu jendela di atas itu disekatnya nah ini nanti baru kemudian jendelanya ditutup sehingga eh betina yang ekor 12 yang aslinya memang di kandang nomor satu ini kemudian tetap menempati di kandang nomor satu sehingga bisa cepat produksi ya saya yakin ini sudah jodoh ya karena pasti ketika sudah angkut sarang ini mulai sudah birahi dan dia sudah siap untuk kawin seperti itu oke teman-teman terima kasih telah menonton video ini sama tuntas jangan lupa akan ada kelanjutan video-video ini selanjutnya ya dari kisah penjodohan ini terima kasih selamat menikmati